Bincang aktor yang ke-24 Ya kak lembus ini Ya selamat datang di bincang aktor yang ke-24 Kali ini kita kedatangan seorang bambu Spesial Seorang seniman Dalam Apa lagi ya Apa sih anda ini apa Kenalkan dulu iridia mas Wahorno Simba Iya kan Jadi silahkan perhatikan diri dulu Biar halayak tahu Halo saya Wahorno Basically Saya dulu Waktu SMA di seni rupa Kemudian melanjutkan Studi di pedalangan Satunya Kemudian Saya S2 di kajian budaya Nah dari berbagai Macam Latar disiplin itu Yang akhirnya Saya bisa berada di lini manapun Baik di seni rupa Di seni musik Karawitan Di seni peran Maupun di seni pertunjukan Karena di dalam Nah yang paling komplit itu Ketika Saya kuliah di S1 Di seni pedalangan Karena di dalam seni pedalangan itu Terkandung beberapa aspek Kesenian Seperti seni drama Seni sastra Seni rupa Kemudian Seni musik tentunya Kemudian Yang bersifat Transenden juga Sebelum kita mulai Lebih lanjut Jadi obrolan ini Kita Adakan Di sebuah museum Namanya Museum Kekayon Ini adalah Museum Wayang Di Jogja Museumnya Disini menyimpan Banyak sekali Wayang Kenapa kita Ngobrol disini Nanti akan Ketemu jawabannya Setelah kita Memulai obrolan Tapi Masih ini menarik sekali Untuk teman-teman Yang tertarik Membelajar wayang Jadi silahkan berkunjung Alamatnya Nanti kita akan kasih Di bawah Lanjut nih Tadi Mas Wahono bilang Bahwa Mas Wahono Hampir bergerak Di Semua Bisan kesenian Maksudnya sebelum Kita ke sana Kenapa Kemudian Mas Wahono Akhirnya Memutuskan Memilih Pedalangan Setelah Dari awal Di seni Rupaya Di musik Ia Dan di Banyak bidang Kesenian Kenapa Akhirnya kemudian Memilih Memilih Pedalangan Sebagai Sebagai persinggahan Saat ini Cerita itu Bermula Ketika Akhir Tahun 2006 Setelah Saya SMA Pada saat itu Saya masih Dunia seni rupa Itu Mendominasi Saya Waktu itu Saya Menonton Sebuah Pameran Di Taman Budaya Yogyakarta Di situ Ada dua Event Yang pertama Di bawah Itu adalah Pameran seni rupa Ternyata Yang di atas Itu adalah Ada seni Pertunjukan Nah Yang membuat Saya Akhirnya harus Banting setir Dari dunia seni rupa Itu ketika Di atas Atau di Taman Budaya Yang konser hall Itu Ada sebuah Pertunjukan Ada Ropra Kemudian ada Karawitan Kemudian ada Pedalangan juga Tari Itu pemainnya Orang Jepang semua Baik dari Pengrawit Mampu dari Parogo Parogo itu yang Sebagai aktornya Itu orang Jepang semua Dari hal tersebut Saya Semacam Apa ya Istilahnya Teringatkan kembali Akan Lokal Kelokalan Aku kok Menjadi malu Ketika Kesenian Budayaku itu Dimainkan oleh Orang lain Dalam tanda ketip Bukan orang Jawa Sementara Aku sendiri Tidak Memahami itu Dari situ Momen itu sangat tepat Yang akhirnya Wah Saya memantapkan diri Setelah ber Komunikasi dengan Teman-teman yang lain Dan terutama Guru saya Yang juga ikut Menyarankan saya Untuk di Wis Kamu di pedalangan Ajar Dan Kenapa di pedalangan Karena di dalam Pedalangan Terkandung Berbagai Disiplin ilmu kesenian Di sana Menjadi satu Termasuk Yang Invisible Itu adalah Perkara Tata krama Perkara Norma Ada Politik juga Dan ada di sana Strategi-strategi Politik Negaraan Dan sebagainya Saya pikir ini kompleks Kemudian Saya memutuskan Untuk ke Pedalangan Jadi memilih pedalangan Karena merasa Bahwa pedalangan Ruang seni yang kompleks Yang bukan hanya soal Kalau kita bicara soal ruang seni yang kompleks Seni teater juga kompleks Seni rupa ada Seni pertunjukan Seni musik ada Dan lain sebagainya Tapi pedalangan Menurut Mas Wahono Bukan hanya sebatas soal yang visible saja Kelihatan saja Tapi juga yang invisible soal Bagaimana tata krama Bagaimana Unggah-unggu Bagaimana kemudian Kebahasaan yang sangat kompleks Di sana Kebahasaan yang sangat kompleks Itu yang sebenarnya Pengen banget kita bahas Ketika kita pengen mengundang Mas Wahono adalah Karena ketika kita Otomatis Mas Wahono menyebut diri Mas Wahono sebagai Dalam Saya fleksibel Fleksibel Dalam oke Di Dalam oke Yang pada intinya Di semua liri saya berkarya Di seni rupa saya juga membatik Masih eksis juga Kemudian di karawitan Saya pengrawit juga bisa Karena saya mempunyai sanggar juga Di sana Ada sanggar karawitan Tapi di beberapa delegasi Saya tercantum di situ Sebagai musisi Dan Kadang juga dalam Seperti itu Senyuman multi level marketing Multitorento sekali Ini bahaya Ini bisa mengambil Mengambil pasar Terima yang tidak Itu yang saya harus luruskan Oh iya Gimana Gimana Karena akhirnya merasa terancam Kalau ada bisa musik Anda bisa acting Bagaimana dengan orang cowok Kita acting Bahaya Harusnya semuanya Itu bisa Jadi Se-yugyanya Jika kita masih Menggunakan frame Atau Mainset timur Atau Jawa khususnya Setiap orang Setiap insan itu Se-yugyanya Bisa menguasai Segala macam Bentuk ilmu Atau Bahasakan dengan bahasa sekarang Holistik Karena saya berpegang teguh juga Bahasanya Ada dalam salah satu serat Nah itu di Pupuk Ada di Mijil Cari ya Cokrowongso Itu Ada lagunya Yang ditembangkan Nah disitu Artinya Nenek moyang kita itu Sudah Menyarankan kita Untuk Memahami Segala macam ilmu Kaurohono Sakenglir Ketahuilah Segala macam Sembarang ilmu Baik ilmu Membuat rumah Baik ilmu Pertanian Ilmu Perbintangan Ilmu Perlautan Ilmu agraria Ilmu seni Dan sebagainya Nah Karena tinggalan Warisan kolonial Sehingga kita Ter Fokus Dalam satu titik Itu frame pendidikan Barat kan Seperti itu Jadi Kalau orang Arsitek Arsitek terus Kemudian orang seni Piano Piano terus Nah dari situ Kita terpecah-pecah Sebenarnya Orang Jawa Itu Atau seniman Jawa Ya bisa bikin Batu bata Sampai bisa bikin Rumahnya Bisa dalam Juga bisa Menoprak Juga bisa Menata Nah itu Namun pendidikan sekarang Sudah dipecah-pecah Seni rupa Natah Natah aja Dan karaitan Karaitan aja Kemudian Seni drama Drama saja Nah ketika kita Menengok kembali Dengan Apa namanya Sekar yang disampaikan oleh Kicok Rwonsor itu Alangkabangnya kita Menguasai segalanya Tapi bukannya kalau kita Menguasai segalanya Jadi enggak fokus Menguasai Di satu hal Misalnya Mas Wahono bisa Bisa dalang Bisa apa Segala macem Apakah kemudian Secara skill Bener-bener bisa Merata di Semua Sisi itu Karena sepertinya Itu yang dikhawatirkan oleh Banyak orang yang Multitalenta Merasa Merasa bahwa Diri mereka itu Enggak Aku enggak bisa Multifokus Fokus nih Jadi aku harus satu Fokus nih Karena kalau aku Multifokus Mungkin aku bisa Tapi Fokusku jadi terbagi Jadi 50-50 Kalau 4 Jadi 25-25-25 Jadi enggak Enggak yang sangat Mahir Gimana cara Mengatasi Hal itu Basically Kita punya Waktu 24 jam Sehingga Saya adalah Seorang Dalam Kemudian Saya akan Membagi Waktuku Pada Jam sekian Sampai jam sekian Taruhlah Jam setengah Satu malam Sampai jam Tiga pagi Ngulik Tentang Dalam Maka Itu akan Terakumulasinya Pada titiknya Kemudian Pada pagi Harinya Saya akan Fokus di Wilayah Kerupaan Misalnya Wah Itu setiap pagi Dengan Memanajemen Waktu Sebenarnya Semuanya Bisa Tercapai Fokusnya Masing-masing Makanya Kalau dalam Setelah Jawa Ada HANG ABI KP ISO ISO Dan Bisa Dan Mahir Di semuanya Bisa Dan Mahir Di semuanya Itulah Kelebihan Kita Semua Yang namanya Dalam Itu juga Harus Paham Tentang Karawitan Harus Paham Tentang Kerupaan Harus Paham Tentang Karakter Harus Paham Kalau Tidak Bisa Itu Tidak Bisa Jadi Jalan Karena Tarlah Seperti Ini Untuk Nyondro Nyondro Itu ada Ketawang Pada Kenong Satu Pada Kenong Satu Karawitan Itu Karawitan Akan Berhenti Dan Disitu Untuk Nyondro Bagaimana Kita Akan Bisa Nyondro Kalau Tidak Tau Karawitan Pada Kenong Satu Ketau Tau 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 Aning Dih Unikoto Nah Kalau Kita Tidak Paham Tentang Karawitan Itu Tidak Akan Bisa Terlaksana Begitu Juga Dengan Wondo Kita Harus Paham Tentang Rupa Oh Ini Digunakan Pada Saat Terang Misalkan Si Kresno Misalkan Ini Wondo Ketika Dia Berada Di Sitinggir Pasir Wagan Kemudian Ini Ketika Dia Di Luar Kraton Nah Dia Harus Longok Kemudian Dia Harus Nunduk Itu Berkaitan Dengan Suara Juga Jadi Paham Tentang Suara Seperti Jadi Orijin Orang Orang Indonesia Seharusnya Menyadari Bahwa Kita Itu Bisa Menguasai Banyak Hal Tidak Hanya Fokus Di Satu Hal Dan Kita Bisa Memahiri Pada Setiap Hal Karena Ya Seperti Apa yang Mas Wawano Bila Tadi Sistem Pengajaran Yang Akhirnya Kemudian Mengkotak Kotakan Itu Kan Turunan Barat Ya Parsial Kalau Di Indonesia Kita Belajar Semuanya Dan Orang Indonesia Seharusnya Disadari Bahwa Mereka Mampu Untuk Bisa Menguasai Banyak Bidang Tidak Hanya Aku Cuman Bisa Aktor Aja Aku Bisa Mitradarain Aku Bisa Apa Aku Cuman Dalang Aja Aku Bisa Musik Tapi Dalam Pengumahan Mas Wawano Seorang Seniman Dalam Wobroan Kita Ini Seharusnya Bisa Hangebe Kita Bisa Memuasai Semuanya Sebenarnya Sebenarnya Itu Kan Ada Konstruk Di Balik Yang Tampak Kita Sementara Karena Mereka Menggunakan Sistem Berbeda Dengan Sistem Kita Sistem Kita Malam Tidak Tidur Sementara Mereka Jam 8 Harus Tidur Bangun Jam 6 Nah Mereka Tidak Menggunakan Ruang Ruang Itu Sehingga Terolah Belajar Piano 10 Jam Karena Waktu Dia Hanya 10 Jam Saja Sementara Kita 24 Jam Bahkan Lebih Maksudnya Lebih Jadi Seperti Ini Dalam Satu Waktu Kita Bisa Mempelajari Dua Dua Ilmu Sementara Kalau mereka Hanya Satu Ilmu Sehingga Yang Seharusnya Itu Kalau Menggunakan Sistem Pemikiran Barat Hanya Mendapatkan Satu Kita Akan Mendapatkan Dua Di Dalam Ilmu Pedalangan Ngiras Ngiros Atau Sekali Dayok Dua Jadi Yang Lipatan Waktunya Itu Jadi Dua Jadi Sebenarnya Kita Bisa Multi Kita Bisa Melakukan Satu Dua Kegiatan Dalam Satu Waktu Bersama Kita Bisa Mempelajari Dua Hal Dalam Satu Waktu Bersama Seperti Contoh Kalau Di Dalam Dalam Itu Belajar Vokal Sama Juga Belajar Dengan Karawitan Belajar Juga Dengan Wayang Pergerakannya Pakliran Seperti Oke Kita Next Video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya